Pemirsa Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, kami sepagi mendampingi anggota DPR RI Komisi V dalam mengecek keberadaan jalan nasional yang rusak akibat muatan tonal sekendaraan yang melampaui batas. Sehingga warga Provinsi Jambi yang dilintasi angkutan batu bara merasakan kegerahan akibat kebatatan kendaraan tersebut. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mendampingi kunjungan kerja DPR RI Komisi V beserta PUPR dan palai PUPR beserta palai dan dinas berhubungan Provinsi Jambi. Dijelaskan Abdullah Sani, kondisi jalan nasional Bulian Tembesi yang mengalami kerusakan ini merupakan tempat bermuaranya pertemuan seluruh kendaraan yang melintas, Jambi Bungo maupun Jambi Sarulangon. Akibat penumpukan tersebut, kondisi jalan nasional di Kejamatan Muara Tembesi kerap mengalami kemacetan parah terlebih di malam hari, bahkan mengakibatkan kerusakan parah pada jalan nasional. Warga Provinsi Jambi yang berada di sepanjang jalan lintas nasional yang dilintasi kendaraan angkutan batu bara merasakan akibat dampak angkutan batu bara yang kerap menimbulkan kemacetan. Sebenarnya yang mengeluh seperti itu bukan saja di area batang hari saja. Kenapa batang hari menjadi puncak, menjadi fokus? Karena semua yang datang dari hulu sana, bungo, tebung, sarulangon, dan semuanya adalah memang tidak bisa tidak melewati batang hari ini. Sehingga puncaknya, mana yang kita lewati tadi adalah 17 kiluan lah antara Muara Tembesi, yang belum lagi sampai ke Kutubuyus, artinya masih banyak persoalan-persoalan ini. Di Jambi saat ini didominasi oleh tingginya aktivitas angkutan batu bara sebagaimana kita lihat tadi dan sebagaimana telah dirasakan bahkan oleh seluruh masyarakat yang mana depan jalannya didalui oleh angkutan ini. Meningkatnya izin pemanfaatan pertambangan batu bara yang tersebar di Kabupaten, bahkan tingginya arus lalu lintas angkutan menuju pelabuhan talang duku Kota Jambi. Pak, pada tingginya kerusakan jalan, dan diperpalah oleh kemacetan di beberapa tinggi ruas, baik jalan nasional maupun provinsi, terutama di Simpang Tiga Tembesi yang kita tadi ke sana, yang merupakan sumpul akses terbesar darat dari Kabupaten Bungo, Tempuh, Merangin, dan Sarawak. Untuk mengantisipasinya, pemerintah Provinsi Jambi telah berbuat dengan merekayasa jalan, jam operasional keberangkatan angkutan batu bara, serta membuat jalan alternatif untuk mengurangi kemacetan. Namun rekayasa dan jalan alternatif tersebut belum sepenuhnya dapat mengentaskan persoalan kemacetan. Selamat Riyadi, Jik TV, Pelaborkan. Selamat Riyadi, Jik TV, Pelaborkan.